Terima kasih. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita atau joy adalah Jesus, others, and yearning, atau artinya Yesus, orang lain, dan kerinduan. Mengapa? Karena Yesus berkata bahwa agar kita memiliki sukacita penuh, kita harus tetap dalam cintanya. Kita harus tetap di dalam Yesus. Tinggal di dalam kasih Yesus berarti benar-benar berendam dalam aksi kasihnya yang teragung. Jadi tinggal dalam Yesus adalah pertama-tama menerima kelahiran Yesus dalam hati kita. Kedua bersolidaritas dengan kematiannya yang menyedihkan. Dan akhirnya bersukacita dalam kebangkitannya. Karena itu, sukacita bukan hanya di hari Natal saja. Ya, kita menyambut keindahan kelahiran Kristus. Tapi kita juga harus merasakan sakit dan kesedihan atas kematiannya. Kesedihan dan sukacita seperti dua sisi dalam satu koin. Tidak ada sukacita kebangkitan. Jika tidak ada, kesedihan dikayu salibkan. Kegembiraan menemukan sesuatu yang begitu berharga dimulai dengan kesedihan karena kehilangannya. Semakin besar kesedihannya, semakin besar sukacitanya. Kelahiran Yesus membawa sukacita yang besar. Kematiannya menyebabkan kesedihan yang luar biasa. Tetapi kebangkitannya membawa sukacita terbesar yang pernah disaksikan dunia. Karena sedihnya kematian telah dikalahkan oleh kegembiraan hidup kekal. Sukacita ditemukan di dalam Yesus. Sukacita juga ditemukan pada orang lain. Others. Ada sukacita dalam memberi. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita mengosongkan tangan dan hati kita. Sehingga memberi ruang untuk menerima lebih banyak. Jika tangan kita penuh, kita tidak bisa lagi menerima dan mengalami lebih banyak kegembiraan. Saat hati kita penuh dengan amarah, kecemburuan, atau kebencian, kita tidak punya ruang untuk menerima sukacita. Yesus berkata, Apapun yang kamu lakukan untuk saudara-saudariku yang paling hina, kamu melakukannya untukku. Tindakan amal sederhana, seperti memberi makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh, atau menyambut orang lain yang membutuhkan, adalah sumber sukacita yang konkret. Karena itulah prasyarat Tuhan bagi kita untuk memasuki sukacita abadi di surga. Sukacita juga ditemukan dalam kerinduan hati kita, yearning. Ada kegembiraan saat kerinduan hati kita akhirnya dipuaskan. Kegembiraan kecil dapat ditemukan dalam hasrat hati yang kecil, seperti barang-barang duniawi, atau kesuksesan duniawi. Sukacita yang tak terukur, ditemukan saat kita merindukan sang ilahi yang tak terukur. Santo Petrus menulis, Meskipun kamu belum melihat dia, kamu mencintainya, dan meskipun kamu tidak melihatnya sekarang, kamu percaya padanya, dan dipenuhi dengan kemuliaan dan sukacita yang tak terungkapkan. Hati kita gelisah, sebelum kita bersemayam di dalam Tuhan, kata Santo Agustinus. Ada lubang di hati kita, yang hanya bisa diisi dengan roh kudus dan kasih Allah. Agar sukacita kita lengkap, Yesus meminta kita untuk menaati perintah-perintahnya. Melanggar perintahnya, menyebabkan kita berdosa, dan memisahkan kita dari Tuhan. Akibatnya, kita kehilangan kegembiraan saat berada dalam kasih Tuhan. Tapi ini bukanlah akhir segalanya. Ingatlah dalam cerita tentang domba yang hilang, Yesus berkata, saya katakan kepada Anda bahwa dengan cara yang sama, akan lebih banyak sukacita di surga, atas satu orang berdosa yang bertobat, daripada lebih dari 99 orang benar, yang tidak perlu bertobat. Bapak yang penuh belas kasihan, sangatlah bersukacita ketika putranya yang hilang kembali. Karena itu, kerinduan kita untuk bersama Tuhan adalah sumber kegembiraan yang tak terlukiskan. Akhir-akhir ini, saya merasa sulit untuk setia dalam doa, karena berbagai alasan. Doa adalah ekspresi konkret dari kerinduan akan Tuhan. Apa yang saya sadari sekarang adalah, bahkan dalam kesedihan karena dipisahkan dari Tuhan, ada kerinduan akannya. Dengan cara yang sama, ada kesedihan karena kehilangan Tuhan Yesus dikai salib. Tapi ada sukacita yang lebih besar saat kita bersama dengan Kristus yang bangkit. Biarlah sukacita kita bangkit dari abu kesedihan. Biarlah sukacita kita ditemukan dalam kerinduan yang dalam di hati kita. Biarlah sukacita ditemukan dalam kasih kepada sesama, dan dalam Yesus yang telah sungguh mengalahkan maut dan semua musuh sukacita. Biarlah sukacita Yesus Kristus yang bangkit menyertai kita semua selamanya. Amin.